Intro Halo assalamualaikum welcome back to my channel fitri helen Oke teman-teman di video kali ini saya mau membuat kreasi dari kulit pangsit Nah untuk bahan-bahannya apa saja disini sudah disediakan ada kulit pangsit dan indomie Untuk takarannya kalian bisa takar masing-masing ya misalkan mau bikin lebih banyak Maka dari itu dua bungkus indomie juga udah cukup Dan disini saya juga udah sediakan sedikit wortel dan daun bawang Untuk isiannya bisa bebas ya apa saja disini saya sudah sediakan Satu buah sosis ayam dan di kulit juga masih ada tahu Pokoknya untuk isiannya sesuai selera kalian Sekarang kita lanjut lagi semua bahan-bahan kita iris tipis seperti ini Karena mau kita campurkan dengan indomie dan bahan lainnya Di video ini saya juga mau menambahkan untuk isian yaitu tahu ya Kalau untuk jenisnya bisa tahu apa saja sesuai selera kalian Kebetulan di kulkas adanya tahu ini Oke kita campur saja Selanjutnya rebus mie seperti biasa Dan tunggu sampai mie-nya matang Kalau sudah matang kita pisahkan mie-nya dan bahan-bahan lainnya dalam satu wadah ya Karena semuanya bakalan kita campur Nah seperti ini bahan-bahannya sudah ada wortel, daun bawang, tahu Lalu kita masukkan di rebusan mie yang barusan kita masak ya teman-teman Disini saya menggunakan dua bungkus indomie Oke semuanya campurkan seperti ini Untuk bumbunya sendiri saya tidak menggunakan bumbu yang lain Tetapi menggunakan bumbu indomie-nya Jadi untuk kalau kalian menggunakan mie goreng ya Bumbu kecap sausnya jangan dipakai hanya menggunakan bumbu-bubuknya aja ya Kemudian semua bahan kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman Aduk sampai rata agar bumbunya juga merata ke bahan lainnya Nah yang terakhir saya ada tambahan yaitu satu buah telur dan tepung terigu Kalian bisa menggunakan tepung apa aja ya Cukup kurang lebih 2-5 sendok makan Jadi kita masukkan telurnya, tepung terigunya Kalau saya sendiri sebenarnya hanya kira-kira saja Kurang lebih 2-5 sendok makan tepung terigu Oke lanjut lagi kita semuanya udah digabung seperti ini ya Sampai semua bahan tercampur merata Oh ya teman-teman jika kalian punya rencana mau jualan Dan cemilan ini buat usaha Kalian bisa tambahkan lumayan banyak ya tepung terigunya Karena aku sendiri mau buat cemilan aja ya Buat cemilan dan dibagi-bagi ke teman-teman Oke kita lanjut lagi Nah disini saya juga sudah membeli kulit pangsit Sebenarnya ada 2 ukuran ya Yang satu kecil-kecil Yang satu lagi agak besar Kebetulan yang mau buat bikin sandwich mie Saya gunakan kulit pangsit yang ukurannya lebih besar Nah seperti apa caranya Oke ini saya baru keluarkan dari freezer ya Jadi cukup aman Kalau kalian memang membelinya Kan lumayan banyak Nanti sisanya bisa langsung simpen lagi di freezer ya Jadi kapan-kapan kalian mau bikin cemilan Atau mau buat jualan Kalian tinggal ambil Nah selanjutnya bagaimana caranya kita membuat sandwich mie Atau kalian bisa kasih nama masing-masing ya Seperti ini kalian tinggal ambil sedikit aja buat isiannya Lalu tinggal kita lipat seperti ini guys Bentuknya segitiga Bener-bener kayak sandwich ya Kalian cukup pipihkan saja Sampai adonan mie nya itu keluar gitu kan Jadi terlihat sangat cantik Kalau menurut kalian kurang banyak Tinggal tambahin aja isiannya ya Lakukan cara ini sampai kalian rasa sudah cukup Nah kebetulan aku mau bikin cemilan Tidak perlu banyak Cukup lima aja Lalu aku juga mau ada kreasi yang lain Sebenarnya sama isiannya semuanya Cuma hanya bentuknya aja ya Atau kreasinya aja Aku bikin yang agak berbeda Nah seperti apa kalian tonton video ini sampai selesai Nah teman-teman ini hasil kreasi sandwich mie nya Terlihat sangat cantik kan Lalu kita pindahkan ke piring atau ke wadah lainnya yang cukup kering Nah kemudian lanjut lagi Aku mau bikin kreasi yang lainnya Yaitu bentuk kulit pangsitnya aja Yang agak berbeda Kalau untuk isiannya tetap sama teman-teman Seperti apa? Jangan lupa kalian dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, comment, and share Di media sosial kalian Terima kasih Untuk kreasi yang kedua juga sangat simple Kalian Seperti biasa masukkan isian mie Lalu dari ujung ke ujung cukup tempelkan seperti ini ya Nanti Seperti apa hasilnya Kalian bisa lihat Kalau sudah matang Nah teman-teman hasilnya seperti ini ya Cukup cantik Kita pisahkan lagi di piring Oke Kemudian aku punya satu kreasi lagi ya Yang bakalan aku tunjukin buat kalian Yuk sekarang kita lanjut lagi Saya sudah sediakan 4-5 kulit pangsit seperti ini Lalu masukkan isiannya Nah kali ini isiannya saya masukkan di tengah-tengah Seperti ini ya Garis memanjang Mau bikin apa? Kalian simak video ini Jangan sampai kelewat dan ketinggalan Nah teman-teman Isiannya sudah saya isi seperti ini Pas di tengah-tengah Lalu kita lipat seperti ini Mau bikin apa? Kalian pasti sudah bisa menjawabnya Ya Ini mau bikin bentuknya kayak es krim Nah teman-teman ini hasilnya ya Cukup sangat lucu Jadi kalian bisa kreasikan Apa yang kalian bisa sebenarnya Banyak sekali kreasi dari kulit pangsit Dan mau dibentuk atau dimodel Seperti apa aja Yang penting Biasanya kan anak-anak suka ya Yang imut, yang lucu, unik gitu Itu untuk menarik Peminat para pembeli Wah 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 ini hasilnya Udah banyak banget Ada sampai 5 kreasi kulit pangsit Yang saya bikin Nah teman-teman Gak usah pake lama Kita langsung Wamsak Waktunya Memasak Disini saya hanya menggunakan Sisa minyak sayur Kurang lebih 250 ml Nah jika kalian memang ada minat Buat usaha Usahakan minyak sayurnya Lebih banyak ya Agar gorengannya terendam Dan matangnya juga Cukup sempurna Karena ini kan Saya hanya buat cemilan Jadi tidak perlu banyak minyak Biar gak boros Dan gak kebuang Sia-sia Oke teman-teman Cara Menggorengnya Usahakan ya Minyaknya Jangan terlalu panas Karena kan kulit pangsit Kan sangat tipis Jadi kalau kalian Posisinya apinya panas Itu bakalan cepat gosong Dan warnanya itu tidak cantik Jadi usahakan Api kecil saja Agar hasilnya matang sempurna ya Baik di luar Maupun di dalam Jadi di dalam juga Mie dan adonan isinya itu Benar-benar sudah matang Dan di luar terlihat Sangat cantik hasilnya Penasaran seperti apa Hasilnya Nah teman-teman Lihat deh ini Hasilnya cantik banget ya Sandwich mie Cukup simple dan mudah Untuk bahan-bahannya juga Sangat terjangkau Dan mudah ditemukan Oke kita lanjut lagi Goreng sampai semua Yang sudah saya bikin Semuanya sudah matang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo sahabat eva Nah ini hasil dari kreasi saya Yaitu kulit pangsit Dan indomie Semuanya kurang lebih ada 15-an ya Oh cukup banyak Apalagi yang punya rencana Mau buat usaha seperti ini Kalian bisa kreasikan Untuk isiannya Untuk bentuknya Dijamin pasti Anak-anak lebih suka Karena Bentuknya itu unik Lucu Dan sangat menarik Perhatian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selain itu Saya juga mencoba membuat Cemilan yang unik-unik Dari kulit pangsit Dan isian sosis Nah seperti apa Kreasi kulit pangsit Dan sosis Kali ini Saya mau membuat Cemilan Berbentuk Dasi kupu-kupu Dan Satu lagi Yaitu Berbentuk Bunga Nah teman-teman Caranya seperti apa Jadi Kalian iris seperti ini ya Lalu Kalau kalian punya Sedotan Atau Bisa lubangin Pakai bahan apa aja Kalian ikuti caranya Seperti ini ya Lubangi Tengahnya Sampai semuanya Dirasa cukup Kalau saya mau bikinnya Emang sedikit aja sih Teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau sudah seperti ini kita sisihkan kemudian kita ambil kulit pangsit yang dibikin seperti ini ya Karena mau bikin seperti dasi kuku-kuku jadi caranya cukup kita ambil kulit pangsitnya Lalu kita lipat-lipat seperti kipas gitu ya teman-teman seperti kipas Ini banyak banget ya 30 NT kalau di Indonesia atau di rupiahkan kurang lebih 7.500 sampai 10.000 isinya lumayan banyak Jadi kalau nggak dipakai kita cukup simpan di freezer ya Untuk membuat kreasi dasi kuku-kuku kalian cukup lipat-lipat seperti ini hasilnya Dan kalian juga bisa kreasikan dengan berbagai bentuk lucu lainnya Karena saya juga mencari bahan atau cara kreasi bukan saya yang menemukan cara ini Banyak sekali ya di media sosialan tadi Google, di Facebook atau di Youtube lainnya Kalian bisa cek di sana mau bentuk lucu seperti apa Namanya juga buat cemilan anak-anak ya Kalau udah seperti ini kan kita barusan udah pisahkan sosis yang kita lubang ya teman-teman Lalu kemudian sosisnya tinggal masukin aja ke lipatan kulit pangsit ini Terima kasih telah menonton! Seperti apa hasilnya? Nah teman-teman hasilnya seperti ini kita tinggal kreasikan bentuk dasi kuku-kuku Untuk kreasi satunya saya bentuk seperti bunga Untuk membuat kreasi bunga kalian cukup lipat jadi dua Seperti ini ya lalu kalian iris-iris bagian yang tertutup itunya ya Di tengah-tengah itunya kita iris-iris seperti itu Lalu gulung sosis dengan kulit pangsit berbentuk bunga seperti ini hasilnya teman-teman Yuk kita lanjut lagi sekarang tinggal goreng cemilan dasi kuku-kuku dan berbentuk bunga Seperti yang tadi usahakan ya Apinya jangan sampai terlalu panas biar hasilnya tuh tidak gosong Terima kasih telah menonton! Nah sahabat Eva ini hasilnya lucu banget kan Sosis dan kulit pangsit berbentuk dasi kupu-kupu dan berbentuk bunga Ini cocok banget ya buat cemilan anak-anak Oke sahabat Eva terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Kalian tinggal kreasikan ya apa yang sudah kalian lihat di video ini Jadi bukan hanya untuk cemilan untuk ide usaha lainnya kalian juga bisa kreasikan dengan bentuk yang lucu-lucu Dengan modal yang cukup mudah terjangkau bikinnya juga tidak susah Kalian selamat mencoba semoga usahanya selalu lancar dilancarkan rezekinya dan sukses selalu Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax